Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Halo guys Kabarnya sih, Honda Vario 160 bakal jadi motor skutik yang lagi alamin persiapan buat meluncur Dengan spek terbaru Nah denger-dengar nih, bocoran motor Vario 160 ini bakal disiapin buat punya kapasitas tenaga mesin 160 cc 4 kartu loh guys Ini sih bakal mirip banget sama saudaranya Honda PCX 160 Kalau pake mesin segitu kira-kira harganya bakal berapa ya guys? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya You're just so stunning I've been feeling nothing lately when without you I know that something special made me think about you About you, you, you About you, you, you Berdasarkan desas-desus yang beredar, kabarnya Honda bakal keluarin produk anyarnya yakni Vario 160 Kalau kabar ini emang benar, kayaknya Honda makin serius buat saingin produk-produknya Yamaha Apalagi sebelum ada kabar Vario 160 ini, Honda sebenernya udah lahirin PCX 160 di Jepang Nah PCX 160 ini dibikin buat jadi rivalnya Yamaha N-Max Sedangkan Honda Vario biasanya bakal bergelut sama Yamaha Aerox Belum lagi Honda Vario 160 bakal alamin ubahan besar terutama dari sisi performa Yang mesinnya makin upgrade Selain mesin dan performanya yang makin gede, Vario 160 nantinya juga dikasih keistimewaan tenaga Cuman sayangnya belum ada kabar yang jelas nih tentang karakter mesinnya mau gimana Mau pake model overstroke atau overbore Sesuai sama namanya, Honda Vario 160 bakal dibekalin sama mesin berkapasitas 160cc atau lebih tepatnya 157cc Pastinya sih makin upgrade dibanding versi sebelumnya yang kapasitasnya 149cc Gak cuman itu aja ya guys, tambahan jumlah katupnya juga makin banyak loh Dari 2 katup jadi 4 katup Nah jumlah katup yang makin banyak ini bakal jadiin ruang bakar terima asupan udara Dan bahan bakar yang makin kaya pula Jadi performa Vario 160 dengan 4 katup pastinya bakal makin gahar guys Dibanding cuma pake 2 katup aja Spesifikasi bore dan stroke skutik ini gak mau ketinggalan buat diubah nih guys Dari yang sebelumnya 58mm x 57,9mm Jadi 60mm x 55,5mm Dari komponen mesinnya yang hampir semuanya berubah Mau gak mau tenaga mesin pun berubah makin upgrade Jadi 16,2 PS pada 8500 RPM Sementara torsi puncaknya juga ikut-ikutan meloncak tajam Dari yang semula 13,9 Nm pada 7000 RPM Menjadi 14,2 Nm pada 6500 RPM Menilik hasil performa mesin ini bikin Yamaha Aerox sekitar ketir guys Dan harus rela kalah kenceng dari Vario 160 Vario 160 sampai sekarang udah jadi konsumsi publik ya guys Banyak juga yang coba bocorin lewat berbagai foto Penampakan motor skutik dari pabrikan negeri Sakura ini Tapi sebenernya misi tentang Vario 160 ini Jatuhnya masih sekedar Cuman di sisi lain ada yang berspekulasi Kalau Honda lagi siapin Vario 160 Dan alasan Honda sematin kapasitas 160cc Bukan tanpa tujuan lho Honda itu pengen kasih sisi emisi yang lebih andal Sesuai uji global Euro 5 atau BS 6 di India Nah ada keuntungannya nih guys Kalau pakai standar emisi Euro terbaru buat motor ini Kalian jadi bisa kurangin polusi soalnya Vario 160 ini Bakal dibuat ramah lingkungan alias beremisi rendah Apalagi kendaraan yang emisinya makin rendah juga dikenal lebih hemat bahan bakat Pas banget hemat sama ramah lingkungan Perpaduan yang klub buat nguntungin kalian guys Belum lagi Honda katanya juga bakal boyang ciri khas dari Vario yakni ESP Plus Kalian jadi dapat double dong Udah hemat ramah lingkungan Belum lagi Gak melulus soal mesin aja yang bakal alami peningkatan Fitur Honda Vario 160 juga gak mau kalah untuk gigi guys Bahkan fitur yang diboyong gak kayak versi motor sebelumnya Misalnya aja Vario 160 bakal pakai sistem pengereman disc brake alias rem cakram Di depan sama di belakang Maka deh pengereman bisa sampai 100% loh Kalau kalian mau ngerem apalagi dadakan kalian gak perlu khawatir lagi guys Soalnya remnya udah yahut banget Biar ngeremnya makin mantep Tentu aja Honda Vario 160 juga udah siapin fitur ABS single channel di sisi depan Harapannya sih dengan dukungan fitur-fitur tadi Bisa penuhin keinginan kalian nih guys Soal Vario 160 Khususnya buat pasar di Asia Tenggara yang emang lebih suka Kalau motor skutiknya punya performa terbaik Kabar burung soal mesin sama fitur Honda Vario 160 yang makin upgrade udah nyebar nih guys Tapi sayangnya belum ada konfirmasi resmi dari Honda soal peluncurannya Tapi kelihatannya sih sebelum diluncurin ke Indonesia Vario 160 bakal mengaspal dulu di Thailand guys Buat kalian yang belum tau Honda Vario ternyata punya nama Honda Click di Thailand Ada kabar selentingan dari bisikan goib nih guys Kalau beberapa pengembangan Honda Vario 160 yang masih disiapin Nantinya bakal segera meluncur di pasar Thailand Tentunya sih gak menutup kemungkinan bakal dateng pula di pasar Indonesia Kalaupun jadi diluncurin pasti lihat-lihat dulu dong harganya berapa Kalau berkat PCX150 sama PCX160 Selisihnya cuma dibawah sejutaan aja Kalau selisih tadi disamai sama Honda Vario 150 yang sekarang dibanderol 24,3 jutaan rupiah Kira-kira sih harga Vario 160 bakal ada di kisaran 25,1 jutaan rupiah Sekali lagi ini hanyalah sebuah Kabar resminya mending pantengin website atau sosmednya Honda aja Gimana guys, masih sanggup buat nungguin kabar meluncurnya Vario 160 ini? Yang dapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!